Tuara mendesing. Sebuah panah hitam terbang seperti sambaran petir hitam, berkedip-kedip di udara. Dalam sekejap, ia melewati formasi pertahanan dan menembus langit. Lautan petir meledak di langit, dan energi yang menakutkan melonjak. Raja petir berteriak dengan sedih, dan sejumlah besar bulu serta darah berjatuhan. Ia meraung dengan gila-gilaan. Kemudian, ia memimpin selusin burung petir dan segera pergi. Itu terluka. Raja petir terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Siapa pria parubaya itu? Dia terlalu menakutkan. Namun, lebih banyak orang yang berteriak ketakutan. Penguasa kota telah mengambil tindakan. Benar sekali, itu adalah penguasa kota-kota Wanrun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Saat dia melihat formasi di atas kepalanya hancur, dia akhirnya bergerak. Anak panah itu memaksa Raja Petir mundur dan membuatnya takut. Namun, setelah penguasa kota mengusir Raja Petir, dia tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan. Sebaliknya, ekspresinya sangat serius. Karena jika dilihat dari langit, ada banyak binatang iblis di luar. Itu seperti ombak yang terus melonjak. Jika mereka hanya menjaga, mereka tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia berkata dengan lantang. Semua penjaga di kota, dengarkan. Aktifkan formasi untuk melawan binatang iblis. Di saat yang sama, tim elit akan pergi bersamaku untuk membunuh musuh. Iya. Sosok-sosok berbaju besi naik ke udara. Mereka memegang tombak panjang, pedang, dan pedang di tangan mereka, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara penguasa kota, mereka mengangkat tangan dan berteriak. Suara mereka seperti jeritan sepuluh ribu binatang. Sangat menakutkan. Itu bukanlah akhir. Penguasa kota berkata dengan lantang lagi, Sekarang, sebagai penguasa kota-kota Wanrun, saya menawarkan hadiah karena telah membunuh binatang iblis tersebut. Hadiahnya adalah bisa berangkat dengan perahu roh terlebih dahulu. Setelah binatang iblis mundur, perahu roh pertama akan menuju ke domain kianshan. Siapapun yang membunuh binatang iblis akan memenuhi syarat untuk duduk di perahu roh pertama. Mendengar ini, semua orang terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mata banyak orang berkuasa berkedip-kedip, dan mereka tampak bersemangat untuk mencobanya. Namun, penguasa kota melanjutkan, Meskipun ini adalah hadiah, saya tetap ingin mengingatkan semua orang. Jika Anda tidak cukup kuat, jangan keluar. Aku tidak ingin kamu mati sia-sia. Mulai sekarang, kami akan membuka jalan setiap dua jam bagi seniman bela diri untuk masuk dan keluar. Setiap kali, lorong itu hanya akan dibuka selama setengah dupa. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang, ayo pergi. Dengan teriakan dingin, penguasa kota memimpin dan melangkah keluar. Di belakangnya, kerumunan seniman bela diri mengikuti. Ini semua adalah seniman bela diri dari istana tuan kota. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan niat membunuh, tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian dengan tenang. Mereka membubung ke langit dan meninggalkan kota Wanrun. Tak hanya itu, di segala penjuru kota Wanrun, pusaran cahaya muncul sili berganti. Ini adalah lorongnya. Itu bisa memungkinkan seniman bela diri lain untuk masuk dan keluar. Haruskah dia bergerak? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Di antara mereka, beberapa yang lebih berani langsung melangkah ke pusaran dan meninggalkan kota. Beberapa yang lain juga mengertakkan gigi. Sialan, binatang iblis ini sungguh tercelah. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di ras manusia yang bisa melawanmu? Membunuh mereka semua. Banyak orang melayang ke langit dan memasuki pusaran. Namun, beberapa orang juga menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Tetap di luar selama dua jam. Lelucon yang luar biasa. Dia pasti akan dibunuh. Itu adalah puluhan ribu binatang iblis. Itu bukan lelucon. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat tetap tinggal. Karena dari kelihatannya, kota ini tidak akan hancur dalam waktu singkat. Di sini benar-benar aman. Jika mereka keluar, mereka mungkin bisa pergi lebih awal, tapi kemungkinan besar mereka juga akan mati. Bajak laut akan mati. Di tengah kerumunan, Lin Suan menyipitkan matanya. Hak untuk berangkat lebih awal. Mendengar itu, sudut mulutnya melengkung, dan matanya berkedip. Dia sudah lama ingin meninggalkan kota Wanrun agar bisa lolos dari kejaran dinasti Taiyi. Namun, sayangnya, gelombang monster telah muncul, membuatnya tidak mungkin keluar sekarang. Namun, penguasa kota sebenarnya menyatakan kondisi seperti itu. Baginya, itu hanyalah godaan yang besar. Memikirkan hal itu, Lin Suan tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia memasuki pusaran. Kepergian Lin Suan menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya berdiskusi. Anak itu berani meninggalkan kota. Sungguh berani. Ya, aku tidak merasakan aura kuat apapun dari anak itu, dan dia masih terlalu muda. Bisakah dia melakukannya? Mungkinkah dia anak ajaib? Atau anak ajaib dari keluarga besar? Beberapa orang bingung. Namun, lebih banyak orang yang menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlihat sangat asing, dan dia tidak memiliki simbol keluarga apapun di tubuhnya. Dia mungkin bukan murid dari keluarga besar. Orang-orang itu menggelengkan kepala, berpikir bahwa dia akan mendekati kematian jika dia keluar. Dia mungkin terlalu muda dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Segera, banyak orang keluar, dan pusaran di segala arah berangsur-angsur menghilang. Butuh waktu dua jam untuk membukanya kembali. Adapun apakah mereka bisa kembali setelah dua jam atau tidak, itu terserah takdir. Di kota, orang lain sedang menonton. Banyak dari mereka yang terbang ke udara dan melihat kekejauhan. Itu karena mereka ingin melihat bagaimana perkembangan pertempuran di luar. Lagipula, yang berani keluar adalah para elit kota. Bahkan ada banyak tokoh perkasa. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya mampu melawan dan membunuh cukup banyak binatang iblis. Suara mendesing. Begitu Lin Suan meninggalkan kota, dia merasakan badai mengerikan di sekelilingnya, serta aura mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Melihat sekeliling, ada banyak binatang iblis dengan berbagai atribut dan bentuk. Ada berbagai jenis binatang iblis. Sangat menakutkan. Ledakan. Begitu dia muncul, lusinan binatang menerkamnya. Ada macan tutul bermotif cian, serigala setan hitam. Tawon hantu, dan sebagainya. Singkatnya, mereka semua adalah binatang yang sangat menakutkan. Lin Suan mendengus dingin, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan berputar di langit. Dalam sekejap, semua binatang yang mendekatinya semuanya terpotong menjadi dua. Kepulan-kepulan-kepulan. Mayat berjatuhan, dan darah menyembur, mewarnai kekosongan menjadi merah. Namun, itu tidak ada gunanya. Ada gelombang besar binatang buas yang tak ada habisnya, dan mayat selusin binatang ini dengan cepat tenggelam. Tidak ada sedikitpun percikan air. Kemudian, lebih banyak binatang buas yang menyerang. Ledakan. 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 Lin Suan bergerak untuk membersihkan binatang di sekitarnya. Di saat yang sama, para prajurit yang keluar mulai bertarung. Di antara mereka, kelompok yang dipimpin oleh penguasa kota adalah yang paling kuat. Begitu mereka muncul, mereka menggunakan seni bela diri yang menakutkan dan langsung menghancurkan sejumlah besar binatang. Darah berkumpul dan melonjak di langit. Adegan ini segera menarik perhatian para raja iblis yang kuat itu. Mengaum. Raja petir dari sebelumnya dengan cepat menyerang. Tak hanya itu, ada juga ular piton bercula satu. Panjang tubuhnya 10 ribu kaki, dan itu seperti naga bumi yang berlari kencang. Selain itu, ada tikus iblis yang bentuknya seperti gunung kecil. Giginya sangat tajam, dan bisa menembus kekosongan dengan goyangan lembut. Itu juga merupakan raja iblis yang sangat menakutkan. Semua raja iblis ini menyerbu dan bertarung dengan tokoh-tokoh perkasa dan penguasa kota. Ledakan. 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 Badai yang mengejutkan melanda segala arah, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Sesaat, muncul area vakum di tempat itu. Namun, tidak semua seniman bela diri sekuat itu. Ada juga yang kurang beruntung. 2242. Beberapa orang langsung diteleportasi ke dalam sekawanan serigala dan langsung ditelan oleh ratusan serigala iblis. Ada juga beberapa orang yang diteleportasi ke depan raja beruang yang kuat dan dihantam menjadi kabut berdarah dengan sebuah tamparan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Singkatnya, sisi binatang iblis sangat tragis, dan sisi manusia juga sangat tragis. Untuk sementara waktu, pertempuran berlangsung sangat sengit. Beberapa orang bertempur sendirian, dan beberapa orang bergabung. Beberapa orang membentuk formasi pembunuhan, dan beberapa orang bahkan bisa mengendalikan binatang iblis. Singkatnya, segala macam metode tidak ada habisnya. Harus dikatakan bahwa mereka yang berani keluar semuanya adalah elit. Tidak ada yang lemah. Ledakan. Energi yang menakutkan meledak. Seorang pria bertelanjang dada mengayunkan tinjunya tanpa henti. Tinjunya seperti gunung, meledakan kehampaan dan menghancurkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari binatang iblis yang mendekatinya bisa bertahan. Orang ini sangat kuat. Siapa dia? Di kota, penonton dikejutkan. Anda bahkan tidak mengenalnya. Anda bahkan tidak mengenal tangan besi Siao Kuang. Apa? Dia Siao Kuang. Tidak heran, dia sangat kuat. Teknik tinjunya sungguh luar biasa. Seruan terkejut terdengar. Yang jelas, banyak orang pernah mendengar tentang pria galak di depan mereka. Di tengah kerumunan, wanita berpakaian merah yang diselamatkan oleh Lin Suan juga ada di sana. Ada juga beberapa orang di sampingnya. Wanita berpakaian merah melihat pemandangan di luar kota dan terus bertepuk tangan. Hebat, kakak Siao memang kuat. Tentu saja, pria parubaya di sekitarnya juga memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Saat ini, seorang wanita parubaya berkata, Namun, selain Jenderal Siao, ada beberapa orang yang juga sangat kuat. Orang tua itu berasal dari sekte api ilahi, kan? Melihat teknik budidaya yang dia gunakan, itu pasti benar. Di kejauhan, ada seorang lelaki tua berjubah merah yang terus menyemburkan api. Teratai merah menyala yang menakutkan menyebar ke seluruh tanah dan membakar banyak binatang iblis. Eh, wanita itu juga sangat kuat. Namun, saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Saat ini, banyak orang berseru pelan. Karena mereka menemukan ada sosok cantik di antara binatang iblis, seperti peri dari luar angkasa. Dia mengenakan kerudung, dan tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Ada platform teratai di bawah kakinya, yang berputar dan memangkas sinar cahaya mengerikan yang menembus binatang iblis di sekitarnya. Ada juga bunga abadi di tangannya. Dengan gelombang cahaya, puluhan ribu sinar cahaya tersebar, membuat semua binatang iblis di sekitarnya terbang. Wanita yang kuat. Untuk sesaat, tatapan banyak orang tertarik. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan mengejutkan saat pedang ki yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area tersebut. Garis-garis cahaya pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil terendam. Astaga, siapa ini? Semua orang tercengang. Siapakah orang yang melepaskan pedang ki yang begitu menakutkan? Untuk sesaat, pandangan semua orang beralih. Kemudian, mereka sangat terkejut. Itu anak nakal itu. Banyak orang berteriak ketakutan karena mereka mengetahui bahwa inilah bocah nakal yang mereka pikir tidak akan selamat. Sial, kekuatan bocah ini sebenarnya sangat kuat. Benar saja, dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Tanpa diduga, dia benar-benar anak ajaib. Orang-orang ini sangat terkejut. Benar, yang menyerang adalah Lin Suan. Dia menggunakan formasi pedang pembunuh iblis, dan garis-garis rune pedang yang menakutkan keluar. Di tempat seperti itu, paling cocok menggunakan formasi pedang pembantaian. Seperti yang diharapkan, ketika pedang ki berwarna merah darah memenuhi langit, darah binatang yang telah terbunuh semuanya berkumpul di formasi pedang pembunuh iblis. Hal ini menyebabkan kekuatan formasi pedang meningkat sekali lagi. Ledakan. Saat ini, suara marah tiba-tiba datang dari jauh. Tanah retak terbuka, dan seekor kelabang umu sepanjang seribu kaki merangkak keluar dari celah tersebut. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, langsung menembus kehampaan. Auranya yang menakutkan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak baik, itu adalah Raja Iblis kuat lainnya. Wajah orang-orang di kota berubah saat melihat pemandangan ini. Huff! Tepat pada waktunya. Tangan besi siao kuang melihat adegan ini dan tertawa keras. Sosoknya bersinar, dan dia melesat seperti meteor. Tinju di tangannya terus berayun, dan bayangan tinju yang menakutkan meledak ke depan. Mengaum! Kelabang sepanjang seribu meter itu meraum marah. Ia memuntahkan bola racun ungu, melelekan semua bayangan kepalan tangan yang menakutkan. Berengsek! Sungguh binatang yang kuat! Pria kekar itu meraum dan tiba-tiba mundur, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Kekosongan tempat di awalnya berada terbungkus dalam cairan ungu, lalu menembusnya, membentuk lubang hitam. Raja Iblis yang menakutkan. Di kota, para seniman bela diri melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Wanita berbaju merah dan yang lainnya juga mengkhawatirkan pria kekar itu. Tinju awan besi! Pria kekar itu meraum dan mengayunkan tinjunya. Bola kilau logam muncul di tinjunya. Bajak laut harus mati. Kemudian, tanda tinju yang mengerikan merobek kehampaan, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat meledak. Terjadilah pertempuran besar. Seorang pria dan Raja Iblis bertarung dengan cara yang menggemparkan. Sangat menakutkan. Namun, Raja Iblis ini terlalu menakutkan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Selama seseorang menyentuhnya, bahkan makhluk tertinggi pun akan terluka parah, atau bahkan mati. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah hasil akhirnya adalah kemenangan pria kekar bernama Xiao Kuang. Kelabang ungu itu sangat menakutkan. Tubuhnya yang panjangnya seribu meter tertembus, dan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada akhirnya langsung terbelah, berubah menjadi bola-bola cairan ungu yang tersebar ke segala arah. Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya meleleh. Demon Beast di sekitarnya juga berteriak dengan ganas saat mereka terbungkus dalam cairan ungu dan berubah menjadi genangan darah. Pria kekar itu menengadah ke langit dan meraung. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan dia berdiri di kehampaan seperti dewa perang. Melihat pemandangan ini, semua seniman bela diri di kota menghirup udara dingin, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu terlalu mengejutkan. Raja Iblis yang begitu menakutkan terbunuh dengan begitu mudahnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pria kekar ini. Wanita berpakaian merah dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kakak Xiao memang kuat. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Iron Fish Xiao Kuang, reputasinya memang pantas diterima. Itu benar, itu adalah pakar dari Sekte Hong. Tangan besinya mungkin tak tertandingi. Di kejauhan, Lin Xuan melihat pemandangan ini. Dan matanya berkedip. Pria kekar ini memang kuat. Tampaknya benua tengah memang merupakan tempat yang penuh dengan talenta luar biasa. Pakar yang tiada taranya dapat dilihat di mana-mana. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan pedang ki ditebas. Arahnya persis ke arah Xiao Kuang. Apa? Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang. Xiao Kuang juga mengerutkan kening. Apa? Ada yang berani menyerangnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Ada yang tidak beres. Mereka tidak menyerangnya. Karena tepat di sampingnya, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan duri beracun berwarna merah tua tiba-tiba menusuk ke punggungnya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, kulit kepala Xiao Kuang menjadi mati rasa. Dia meraum dengan marah, dan pola seperti baja yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatannya meledak, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak secara horizontal. Namun, penyengat beracun berwarna merah tua itu terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Akibatnya, benda itu terkunci erat pada dirinya. Sepertinya itu akan menikamnya. 2.243 Namun, pada saat ini, cahaya pedang menebas dan membuat penyengat beracun berwarna merah tua itu terbang. Dentang Cahaya pedang menyala dan membuat penyengat merah beracun itu terbang. Dia diselamatkan. Xiao Kuang menghela nafas lega dan sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Karena sebelumnya, dia mengira ada seseorang yang ingin menyergapnya, namun dia tidak menyangka pihak lain tidak menyergapnya dan malah menyelamatkan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang menyelamatkannya. Di kota, para pejuang juga berseru. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Kuang. Kini, tampaknya mereka salah. Siapa orang ini? Dia begitu kuat sehingga dia bisa merasakan bahaya di depan Xiao Kuang. Iya, dia tidak hanya mengetahui sebelumnya, tetapi kecepatan, kekuatan, dan waktu serangannya juga tepat. Dia jelas merupakan seorang ahli top. Mungkinkah itu adalah tetua dari sekte api ilahi? Suara diskusi bisa didengar. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang karena di medan perang yang jauh, sosok Xiao Kuang bergoyang dan terbang ke suatu arah. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Xiao Kuang tiba di atas formasi pedang berwarna merah darah dan berkata dengan keras. Berdengung. Kekosongan muncul di formasi pedang pembunuh iblis, dan Lin Suan menginjak udara dan tiba di atas. Dia berkata dengan tenang, itu bukan apa-apa, itu hanya masalah kecil. Apa? Siapa itu? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya adalah seorang pemuda. Anak ini terlalu kuat. Siapa dia? Dari sekte mana dia berasal? Aku tidak tahu, tapi kenapa aku merasa dia hanya beruntung. Lelucon yang luar biasa. Dia jelas tidak beruntung. Dia harus menjadi ahli top. Semua orang berdiskusi dengan intens. Di medan perang depan, Xiao Kuang juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang yang menyelamatkannya adalah seorang pemuda. Apalagi usianya masih sangat muda. Dari kelihatannya, dia baru berusia 20-an. Dia juga penasaran dengan identitas pihak lain. Jadi saat berikutnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Saya Xiao Kuang dari sekte Hong. Bolehkah saya mengetahui nama Anda dan dari sekte mana Anda berasal? Saya seorang kultifator nakal dari sekte Long Suan. Lin Suan melaporkan namanya. Dia tidak menggunakan nama aslinya karena dia masih dicari oleh dinasti Tai. Jadi, dia menggunakan nama samaran. Saat mereka berdua sedang berbicara, mereka tidak berhenti. Formasi pedang pembunuh iblis di bawah kaki Lin Suan masih menyerang ke segala arah. Domain awan besi muncul di tubuh Xiao Kuang. Energi mengerikan terus membombardir binatang iblis di sekitarnya. Kultifator nakal. Mendengar ini, Xiao Kuang kaget. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa pihak lain adalah seorang kultifator nakal. Tapi kalau dipikir-pikir, pihak lain pasti punya rahasia, atau mungkin dia tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Dia tidak keberatan sama sekali. Saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudalong, bagaimana kalau kita bergabung? Mata Xiao Kuang berbinar. Karena membunuh monster iblis biasa terlalu membosankan, dia sudah lama mengincar Raja Monster Iblis. Namun, Raja Daemon itu bahkan lebih menakutkan daripada kelabang seribu tahun. Dia mungkin bukan tandingannya sendirian. Oke. Lin Suan menganggup dan tidak menolak. Di saat berikutnya, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit. Target mereka adalah Lightning Bird di kejauhan. Ledakan. Namun, mereka baru terbang setengah jalan ketika suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari beberapa ribu meter di sebelah kiri mereka. KKK. Bumi terbelah, dan raksasa lainnya muncul. Kali ini, segera setelah binatang iblis itu muncul, awan iblis yang menakutkan melayang di langit, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Raja Daemon lainnya. Raja Daemon ini juga sangat besar. Tubuhnya seperti gunung, dan tubuhnya ditutupi sisi kuning yang tampak seperti baju perang tebal. Trenggiling setan bumi. Banyak orang berseru. Begitu trenggiling besar ini muncul, cakar binatangnya yang besar menutupi langit dan langsung menghancurkan sebagian dari kehampaan. Arah cakar binatang itu adalah tempat wanita misterius itu berada. Bajak laut harus mati. Berdengung. Wanita misterius itu menginjak platform teratai, dan mata abadi di tangannya menari tanpa henti, menyapu sinar cahaya ilahi yang terus-menerus membombardir bagian depan. Keduanya bertabrakan di udara, dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Xiao Kuang berhenti. Terutama Lin Suan, matanya berkedip, dan dia sedikit mengernyit. Sebelumnya, ketika dia melihat sosok misterius itu, dia merasa sosok itu agak familiar. Sekarang setelah jaraknya begitu dekat, dia merasa bahwa itu adalah seseorang yang dia kenal. Nah, lihat apa yang dia gunakan. Tampaknya itu adalah teknik budidaya Danau Giok. Pada saat ini, suara naga merah datang dari Black Earth. Lin Suan sangat terkejut. Kemampuan tanah suci Danau Giok. Mungkinkah itu King Cheng? Jantung Lin Suan berdebar kencang karena murong King Cheng berada di tanah suci Danau Giok. Namun apakah dia sudah mencapai jalan tengah? Dia tidak tahu, karena dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Tidak peduli apapun, karena dia berasal dari tanah suci Danau Giok, tentu saja dia harus membantu. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata, Saudara Xiao, ayo kita pergi ke sana dan bunuh Trenggiling setan bumi itu. Oke. Xiao Kuang juga tertawa. Dia tidak peduli binatang apa yang mereka bunuh. Yang dia pedulikan adalah apakah Raja Daemon itu kuat atau tidak. Trenggiling setan bumi ini merobek sembilan langit segera setelah muncul. Itu pastinya adalah Raja Daemon yang kuat. Keduanya mengubah arah dan terbang menuju Trenggiling besar itu. Di depan mereka, pertempuran besar terjadi. Wanita misterius itu memegang mata abadi dan menyerang dengan serangan yang mengerikan. Serangan ini pasti mampu mengancam pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ledakan. Ledakan. Trenggiling setan bumi meraum dan terus mundur, tetapi tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Mau bagaimana lagi? Armornya yang tebal begitu kuat hingga sepertinya mampu menahan segalanya. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, namun serangannya juga sangat dahsyat. Oleh karena itu, wanita misterius itu terus menghindar dan sepertinya berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, meski dia terlihat dirugikan, wanita misterius itu tidak menderita luka apapun. Dia jelas merasa nyaman. Dia mungkin masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Suan dan Xiao Kuang tiba. Saudari, jangan takut. Aku akan membantumu. Xiao Kuang tertawa dan meninju dengan Iron Cloud Divine Fish. Tinju menakutkan itu mendarat di tubuh Trenggiling, dan terdengar suara gemuruh. Seolah-olah sepuluh ribu sambaran petir turun. Di sisi lain, Lin Suan juga melambaikan tangannya dan arai pedang pembunuh iblis menyelimuti Trenggiling sepenuhnya. Garis-garis ki pedang berwarna darah terjalin, membentuk hantu binatang iblis yang menakutkan. Mereka mengaum ke segala arah dan menerkam Trenggiling. Kekosongan di depan mereka meledak dalam sekejap, dan binatang iblis di sekitarnya semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan lebih banyak binatang iblis yang melarikan diri dengan panik, tidak berani mendekat. Dengan tambahan dua ahli, Trenggiling langsung dirugikan. Tubuhnya terus-menerus diserang. Namun, ia tidak terluka. Harus dikatakan bahwa itu sangat mengejutkan. Ketika wanita misterius itu melihat seseorang datang untuk membantu, dia menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia menoleh dan melihat seorang pria kekar dan seorang pemuda tampan. Namun, ketika dia melihat pemuda tampan itu, dia jelas terkejut. Dia bahkan berhenti di udara. Saudara Suan, itu kamu. Wanita misterius itu berteriak kaget, dan suaranya dipenuhi kegembiraan. 2244 Saudara Suan, itu kamu. Seru wanita misterius itu, suaranya dipenuhi kegembiraan. Mendengar teriakan itu, Lin Suan juga menoleh untuk melihat. Akhirnya, dia melihat wanita misterius itu dengan jelas melalui cahaya yang memenuhi langit. King Cheng Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka wanita misterius itu adalah murong King Cheng. Bukankah dia berkultivasi di tanah suci danau Giok di benua timur? Kenapa dia berada di benua tengah? Terlebih lagi, dia berada di tengah gelombang monster. Eh, kalian berdua saling kenal. Di sampingnya, Xiao Kuang juga sangat terkejut. Tubuh Lin Suan berkedip dan muncul di sebelah murong King Cheng. Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Saudara Suan, hati-hati. Saat ini, murong King Cheng berseru. Kemudian, boneka abadi di tangannya menari dengan cepat. Ledakan. Di langit, cakar binatang yang menakutkan menyambar mereka. Auranya yang kuat memadamkan cahaya di tubuh mereka. Hah. Lin Suan mendengus dan berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berkata, King Cheng, ayo kita bicara nanti. Mari kita bekerja sama untuk membunuh orang ini dulu. Dentang. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan menebasnya. Ledakan. Boom booming. Mengaum. Pedang ki yang menakutkan merobek kehampaan dan menebas cakar binatang berwarna kuning tanah itu. Pada saat berikutnya, darah muncrat dan suara gemuruh terdengar. Itu terluka. Xiao Kuang terkejut. Di sisi lain, mata murong King Cheng bersinar. Para pejuang di kota bahkan lebih terkejut lagi. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Dia melukai Trenggiling dengan satu tebasan. Sangat kuat. Ini, seorang jenius muda. Tim dari istana Tuan Kota juga terkejut. Mereka telah memperhatikan Trenggiling ketika ia keluar. Trenggiling adalah binatang langka di surga dan bumi. Kekuatan serangannya kuat dan pertahanannya sangat menakutkan. Akan sulit untuk menembusnya. Bahkan penguasa kota bertanya-tanya apakah dia harus mengirimkan ahli untuk mengendalikan Trenggiling. Trenggiling terlalu sulit untuk ditangani. Itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Namun, sebelum mereka sempat mengambil tindakan, di sisi lain, seorang pemuda justru telah melukai Trenggiling dengan satu serangan pedang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Ledakan. Trenggiling mengaum dengan ganas. Matanya bersinar merah, dan aura iblisnya menyapus sembilan langit. Langit dipenuhi dengan demoni Ki, menutupi seluruh langit. Seluruh langit menjadi suram, dan aura dingin yang menggigit menyebabkan darah dan Ki di tubuh seseorang bergemuruh. Tidak baik, binatang ini sudah gila. Hati-hati. Xiao Kuang meraung. Iron Cloud Domain berputar di sekelilingnya. Ekspresinya sangat serius. Di sisi lain, Lin Suan dan Murong King Cheng juga memiliki ekspresi serius. King Domain sebangkit dari tubuh mereka. Kakak Suan, ayo kita akhiri ini secepatnya. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Murong King Cheng tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Bagus. Sejak Murong King Cheng mengatakan demikian, bagaimana Lin Suan bisa menahan diri? Weng. Niat pedang yang tajam meledak dari tubuhnya, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai berputar dengan liar. Pedang penghancur surga yang kacau, penghancur surga. Dengan satu serangan pedang, langit runtuh dan bumi retak. Bunga terbang. Murong King Cheng juga menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa dari tanah suci cahaya goyah. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya, dan itu sangat indah dan indah. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Setiap kelopak mengandung niat membunuh yang mengerikan yang bisa dengan mudah menembus yang maha kuasa. Gerakan pembunuhan keduanya yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat mereka bergegas mendekat. Ledakan. Ledakan. Semuanya mendarat di tubuh Trenggiling. Trenggiling terus mundur hingga menyebabkan tanah retak. Retakan mengerikan muncul di tubuhnya, dan darah langsung mewarnai tanah menjadi merah. Apa? Keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, para penggarap di kota berseru. Penguasa kota juga terkejut. Ini pastinya adalah dua pemuda jenius. Dan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kekuatan tempur keduanya harus berada pada level yang maha kuasa. Banyak generasi tua yang menghirup udara dingin. Di sampingnya, Xiao Kuang juga kaget. Meskipun dia menganggap dirinya orang gila, dia merasa bahwa dia bukan tandingan kedua pemuda dan pemudi ini. Namun, di saat berikutnya, dia juga tertawa terbahak-bahak. Cahaya tajam muncul di matanya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam, dan tanda misterius muncul di kulitnya. Tinju menghancurkan gunung dan sungai. Xiao Kuang meraung marah, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Tinjunya menyerang dengan energi yang menakutkan, langsung membelah tanah dan menghancurkan kehampaan. Bajak laut harus mati. Pukulan ini sungguh menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Mereka bertiga menggunakan gerakan membunuh mereka yang kuat, dan Trenggiling terpaksa mundur sambil mengaum dengan marah. Ia menolak dengan gila-gilaan, tapi tidak ada gunanya. Ketiganya sangat menakutkan, terutama Lin Suan dan Murong King Cheng. Sebab, setelah puluhan kali bergerak, Trenggiling pun sudah diambang kematian. Setelah sekitar selusin gerakan, tubuh besarnya meledak berkeping-keping dengan ledakan. Itu terbunuh. Raja Iblis yang begitu menakutkan sebenarnya dibunuh dengan begitu mudahnya. Semua orang tercengang, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Raja monster lain di sekitarnya juga mengeluarkan raungan marah, dan monster di tanah terus meratap. Selanjutnya, Lin Suan, Murong King Cheng, dan Xiao Kuang bergabung dan membunuh Raja Monster kuat lainnya. Dan saat ini, dua jam telah berlalu. Mereka bertiga melintas dan kembali ke kota. Segera, mereka memasuki pusaran air dan tiba di kota. Para prajurit lain yang telah meninggalkan kota juga kembali satu demi satu. Ini karena pertempuran dua jam telah menghabiskan banyak energi mereka. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan biasa, tapi pertarungan hidup dan mati dengan ribuan monster. Oleh karena itu, konsumsinya sangat mengerikan. Tentu saja, hanya sebagian kecil dari elit yang kembali. Sebagian besar prajurit terbunuh, dan bahkan tulang mereka dimakan monster. Mereka yang kembali terluka parah, dan kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Seperti Lin Suan, Murong King Cheng, dan Rong King Cheng, yang tidak terluka sama sekali, tidak ada satupun. Kakak Xiao, sampai jumpa lagi. Lin Suan menoleh dan menyapa Xiao Kuang. Kemudian, dia menarik Murong King Cheng, dan keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke kedalaman kota. Lin Suan dan Murong King Cheng masuk ke dalam dan menemukan tempat dengan lebih sedikit orang. Keduanya lalu berpelukan erat. Setelah lama tidak bertemu, mereka tentu saja merindukan satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya menelan pil untuk memulihkan energinya sambil saling menceritakan apa yang terjadi selama periode waktu tersebut. Masalah Murong King Cheng sangat sederhana. Dia telah diam-diam berkultifasi di Tanah Suci dan Ogiok sampai dia berhasil menerobos dan menjadi ahli yang kuat. Namun, masalah Lin Suan tidak sesederhana itu. Ketika Murong King Cheng mendengar tentang kisah Lin Suan yang luar biasa dan menggetarkan jiwa, dia tidak bisa menahan tangisnya. Terutama ketika dia mendengar bahwa Lin Suan telah membunuh kejeniusan Betel Rache, dia bahkan lebih terkejut. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Dia bukan lagi seorang gadis kecil yang sederhana, tapi orang suci dari Tanah Suci dan Ogiok. Dia tentu saja pernah mendengar tentang legenda Betel Rache. Itu adalah ras kuno yang dikatakan dilahirkan untuk berperang. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, seorang jenius yang menakutkan sebenarnya dibunuh oleh Lin Suan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? 2245. Tapi sekarang, Murong King Cheng lebih khawatir. Karena membunuh keajaiban ras perang pasti akan menimbulkan kemarahan ras perang. Selain itu, dia sekarang tahu bahwa Lin Suan diinginkan oleh dinasti Tai. Dia takut situasinya akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Murong King Cheng bertanya, Saudara Suan, apakah Anda memerlukan saya menggunakan kekuatan Danau Giok untuk membantu Anda? Tidak perlu. Jangan khawatir, dunia ini begitu besar. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukanku. Lagipula, aku tidak mudah dikalahkan. Lin Suan tersenyum. Ini adalah pertarungan antara dia dan War Rache. Dia tidak ingin tanah suci lainnya terlibat, dan dia tidak ingin Murong King Cheng terluka. Oh benar, King Cheng, kenapa kamu datang ke dinasti Sembilan Li kali ini? Lin Suan juga sangat bingung. Saya datang ke sini kali ini untuk dua tujuan. Kamu sudah lama tidak datang mencariku, jadi aku harus keluar untuk mencarimu. Dengan itu, Murong King Cheng memutar matanya ke arah Lin Suan. Lin Suan terkekeh. Apakah aku tidak diburu? Huff. Murong King Cheng mendengus pelan, meraih tangan besar Lin Suan dengan tangan kecilnya, dan dengan lembut bersandar di bahunya. Lalu dia berkata, saya sudah menyelesaikan misi pertama. Namun, masih ada misi kedua. Tanah suci memintaku untuk menyelidiki sarang 10 ribu naga. Berita tentang sarang 10 ribu naga. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Naga merah keluar dari bumi hitam dengan suara mendesing. Gadis Murong, kamu tahu tentang sarang 10 ribu naga. Naga merah sangat bersemangat. Murong King Cheng memandang naga merah dan juga terkejut. Kamu masih di sini. Kupikir kamu sudah melarikan diri. Sial. Mendengar ini, naga merah terdiam. Lelucon sekali, bagaimana Benhuang bisa lolos? Cepat beritahu aku, apakah kamu punya berita tentang sarang 10 ribu naga? Mengapa kamu begitu khawatir? Murong King Cheng mengedipkan mata indahnya. Lin Suan juga mengatakan bahwa kami juga sedang mencari sarang 10 ribu naga, tetapi tidak ada kemajuan. Apakah kakak laki-laki Suan juga mencarinya? Murong King Cheng terkejut. Lalu dia berkata, sebenarnya kami juga tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa sarang 10 ribu naga berada di jalan tengah, tapi dia tidak tahu di mana tepatnya itu berada. Namun, menurut perhitungan Tanah Suci dan Ogyokami, sarang 10 ribu naga akan segera muncul di dunia. Namun, kami belum mengetahui waktu pastinya. Mungkin satu atau dua tahun, mungkin seratus atau dua tahun. Selain itu, menurut analisis Tanah Suci, dinasti 9 Li kemungkinan besar adalah lokasi sarang 10 ribu naga. Tentu saja itu hanya kecurigaan. Karena ada banyak gerombolan binatang buas di dinasti 9 Li baru-baru ini, kami menduga itu ada hubungannya dengan sarang 10 ribu naga. Ternyata menjadi seperti ini. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada berita seperti itu. Mata naga merah berkedip-kedip. Memang benar, sarang binatang ini mungkin ada hubungannya dengan sarang 10 ribu naga. Mengapa kita tidak menangkap beberapa raja iblis dan menjelajahinya? Itu juga berhasil. Lin Suan juga mengangguk menyetujui saran ini. Bagaimanapun, sarang 10 ribu naga adalah tanah legendaris kelan naga. Pasti ada harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika mereka bisa menemukannya, itu pasti akan menjadi kekayaan yang menggemparkan. Dia berbeda dari Murong King Cheng. Sebagai orang suci, Murong King Cheng memiliki sumber daya yang disediakan oleh seluruh tanah suci. Namun, dia sendirian, jadi dia harus bekerja keras untuk mendapatkan semua sumber daya yang dia butuhkan. Karena mereka siap menyerang lagi, mereka berdua tidak ragu-ragu dan segera memulihkan kekuatannya. Dua jam kemudian, keduanya membuka mata dan berangkat lagi. Wah, mereka masih ingin keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang di kota terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pasangan jenius yang tiada taraf ini masih ingin menyerang. Berdengung. Sosok Murong King Cheng dan Lin Xuan melintas saat mereka memasuki pusaran dan berjalan keluar. Ketika mereka keluar, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, tidak berani mendekat sama sekali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berdua telah membunuh beberapa raja iblis sebelumnya, yang telah membuat takut binatang iblis ini. Meskipun mereka kejam, haus darah, dan suka membunuh, binatang iblis ini bukanlah orang bodoh. Untuk sesaat, Lin Xuan dan Murong King Cheng menciptakan ruang hampa di mana tidak ada binatang iblis yang berani mendekat. Tentu saja, binatang iblis biasa tidak berani mendekat, tapi bukan berarti raja iblis tidak berani mendekat. Ketika raja iblis melihat Lin Xuan dan Murong King Cheng, mata mereka sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kedua manusia tercela inilah yang telah membunuh banyak teman mereka. Mengaum. Tepat pada saat ini, raja petir meraum. Ia mengepakkan sayapnya dan menyerang dengan guntur dan kilat yang menakutkan. Dengan ledakan yang keras, ribuan sambaran petir turun, menjungkir balikan dunia. Tubuh besar raja petir menutupi langit dan memancarkan lautan petir tak berujung yang menembus kehampaan. Adegan ini terlalu menakutkan. Kekuatan kemarahan raja iblis yang tiada taraf sungguh tak terbayangkan. Berdengung. Bidang pedang naga Lin Xuan langsung menyerbu, dan kemudian pedang ki terbang keluar dari lapangan. Pedang ki berubah menjadi roh pedang yang menari di udara. Ada total 36 ribu pedang dewa yang menutupi langit. Ledakan. Ledakan. Pada saat berikutnya, raja petir bertabrakan dengan pedang ki yang memenuhi langit, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Mengaum. Raja petir meraung, dan sembilan bola petir yang menakutkan muncul di tubuhnya. Mereka terhubung untuk membentuk pola misterius yang menghancurkan semua pedang ki. Sangat kuat. Para seniman bela diri di kota itu terkejut. Sembilan bola petir melayang di langit, berputar sepenuhnya di sekitar raja petir. Mereka membentuk tanda petir yang padat, membawa kekuatan mengerikan saat mereka maju dengan berani. Suara mendesing. Pada saat ini, murong king ceng juga mulai bergerak. Dia melambaikan boneka abadi di tangannya, dan cahaya tak berujung muncul seperti pelangi yang menebas ke depan. Boneka abadi dan platform teratai di bawah kaki mereka adalah harta rahasia Tanah Suci Danau Giok, dan sangat menakutkan. Saat ini, mereka sangat kuat. Ledakan. 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 Cahaya ilahi yang tak berujung tersebar, dan lautan petir yang memenuhi langit menembusnya. Ledakan. 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 Raja petir kesakitan dan terpaksa mundur. Lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di tubuhnya. Mengaum. Dengan raungan yang keras, dua sayap besar menebas ke arah murong king ceng seperti pedang surgawi. Suara mendesing. Murong king ceng mengendalikan platform teratai dan dengan cepat menghindari pedang surgawi yang menakutkan. Kekosongan di mana dia sebelumnya berada dibelah dengan celah spasial sepanjang seribu meter. Ruzilong. Lin Suan berteriak, dan kemudian naga merah mengeluarkan raungan naga. Mengaum. Gelombang suara bergulir ke depan dan langsung menyelimuti raja petir. Merayu. Merayu. Mendengar raungan naga, tubuh raja petir menjadi kaku dan berhenti di udara. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Tubuhnya bahkan bergetar. Bukan hanya raja petir, tapi raja monster yang bertarung di kejauhan juga terkejut dan terus mengaum. Bajak laut harus mati. Mata mereka dipenuhi kegelisahan. Monster biasa di sekitarnya semuanya bersujud di tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Raungan siapa itu? Mungkinkah monster king yang lebih menakutkan telah muncul? Semua orang tercengang karena pemandangan ini terlalu mengejutkan. Ribuan monster yang bersujud di tanah pastinya menyambut seorang raja. Tak terbayangkan betapa menakutkannya raja monster yang mengeluarkan gelombang suara itu. 2246. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya mengerutkan kening. Di sisi tuan kota, mata tuan kota berkedip-kedip, dan tatapannya menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Mereka tidak mengetahui kalau gelombang suara itu dipancarkan oleh naga merah. Itu karena naga merah tidak muncul sama sekali. Ia hanya menderu di black earth, dan suaranya langsung bergema di seluruh dunia. Bahkan, mereka tidak mengetahui dari mana sumbernya. Berdengung. Pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak. Saat raja petir dalam keadaan linglung, dia mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, hantu berbentuk naga muncul dan berubah menjadi tangan naga azure yang besar. Itu menutupi langit. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu mencakup ribuan mil dan sepenuhnya menyelimuti raja petir. Seru banyak orang. Lin Suan berteriak dengan dingin. Menekan. Ledakan. 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 Lautan petir yang mengerikan menyebar, ingin membombardir telapak tangan besar itu, tetapi ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Telapak tangan yang berisi jiwa pedang naga ini sangat menakutkan. Itu benar-benar meraih raja petir dan dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan ke dalamnya. Tubuh raja petir terus mengecil. Ledakan. Raja petir terus meratap. Dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Raja monster di sekitarnya juga meraum dengan ganas. Namun, auman naga masih bergema di dunia. Mereka tidak berani maju sama sekali. Pada akhirnya, raja petir sepenuhnya diselimuti oleh telapak tangan pamannya, dan kemudian dia menghilang dengan suara mendesing. Nyatanya, dia tidak menghilang. Sebaliknya, dia dilempar ke Black Earth oleh Lin Suan. Orang-orang di luar tidak mengetahuinya. Mereka masih sok. Di Black Earth, raja petir meraum dengan ganas begitu dia masuk, ingin melakukan serangan balik. Namun, naga merah meraum lagi. Raungan naga yang menakutkan terdengar, menakuti raja petir. Tubuhnya yang menyusut tergeletak di tanah, gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Suara apa itu? Mengapa tekanan garis keturunan pihak lain begitu kuat? Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia melihat pihak lain terbaring di sana, berlumuran darah. Naga merah mencibir dan mengangkat tangannya untuk melemparkan susunan yang tak terhitung jumlahnya, menyegel raja petir sepenuhnya. Di luar, Lin Suan dan Murong King Cheng menghela nafas lega. Mereka telah menangkap raja petir. Selanjutnya, mereka membunuh beberapa binatang iblis. Ketika gerbang kota dibuka, mereka kembali ke kota lagi. Mengaum. Auman auman auman. Pada saat ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraum. Raungan mereka bergema di sembilan langit. Pasukan binatang iblis yang menakutkan itu seperti gelombang pasang, dengan gila-gilaan mendorong ke depan. Semua binatang iblis dan raja iblis telah pergi. Hanya darah dan mayat yang tersisa di tanah. Ada juga bau darah yang menyengat di udara. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Para penggarap di kota terkejut, dan orang-orang di luar istana tuan kota juga terkejut. Berdasarkan situasi sebelumnya, gelombang besar akan berlangsung setidaknya selama satu hari. Terkadang, itu berlangsung selama dua atau tiga hari, atau bahkan lebih lama. Tapi sekarang, belum genap setengah hari berlalu. Bistide mundur begitu cepat, yang sangat mengejutkan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengerutkan kening. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan teriakan marah sebelumnya? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Dia tidak tahu keberadaan macam apa itu, tapi suaranya bisa membuat semua raja iblis tercengang. Mata tuan kota juga berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami tidak terlalu peduli. Ayo kembali dulu. Pada saat yang sama, dia mengirimkan panggilan bantuan dan meminta ke Kaisaran mengirim lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk mendukungnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menolak sama sekali. Wuss. Pembangkit tenaga listrik ini kembali ke kota satu demi satu. Kami menang. Kami menang. Di kota, banyak orang bersorak. Mereka merasa seolah-olah selamat dari bencana. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya terlalu tragis, dan membuat mereka bergidik ketakutan. Tapi sekarang, begitu banyak binatang iblis yang menakutkan telah mundur. Dengan kata lain, mereka aman. Untuk sesaat, semua orang bersorak. Ketika Lin Suan dan Murong Jingceng kembali ke kota lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa terima kasih. Karena mereka tahu bahwa kedua pemuda jenius ini telah membunuh banyak raja iblis yang kuat. Mereka telah menghentikan binatang iblis yang menyerang kota. Mereka bisa dikatakan sebagai dermawan mereka. Untuk sesaat, semua orang bersyukur. Di sisi lain, penguasa kota kembali dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik dan juga disambut oleh semua orang. Semua orang sangat gembira, tapi penguasa kota dan yang lainnya tidak santai. Mereka segera kembali ke istana Tuan Kota. Mereka yang telah kembali dari medan perang menunggu dengan tenang karena mereka sedang menunggu perahu roh berangkat. Meskipun binatang iblis telah mundur, di luar tidak aman. Siapa yang tahu kapan binatang iblis ini akan kembali? Mungkin mereka akan bertemu dengan binatang iblis ini di jalan keluar. Oleh karena itu, mereka ingin berangkat dengan perahu roh. Perahu roh itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dan berisi susunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah perahu roh khusus yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar kota besar dan sangat aman. Bahkan jika mereka bertemu dengan raja iblis yang kuat, mereka bisa melarikan diri. Ini juga alasan mengapa para pejuang itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh binatang iblis meskipun mereka tahu bahwa medan perang berbahaya. Setelah penguasa kota kembali bersama sekelompok orang, mereka mulai bergerak. Tentu saja, mereka juga mengaktifkan perahu roh. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mereka yang keluar untuk membunuh musuh dan kembali hidup-hidup akan menaiki perahu roh. Di antara mereka, yang paling mempesona adalah Lin Suan, Murong King Cheng, dan Xiao Kuang. Sekelompok orang menaiki perahu roh dan segera pergi. Mereka yang tidak menaiki perahu roh menghela nafas. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, kualifikasi ini ditukar dengan nyawa mereka, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Perahu roh berangkat dari kota Wanrun ke domain Kianshan. Domain Kianshan bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah domain. Dinasti Sembilan Li memiliki total sembilan domain, dan domain Kianshan adalah salah satunya. Domain Kianshan sangatlah besar, dan kota-kota di dalamnya bagaikan bintang di langit. Tentu saja, ada kota utama, kota utama Kianshan. Perahu roh menuju ke domain Kianshan, tetapi tidak langsung menuju kota utama Kianshan. Sebaliknya, ia pergi ke kota di tepi domain Kianshan, kota Skyspring. Namun, itu tidak masalah. Selama mereka meninggalkan kota Wanrun, mereka akan bebas dari deteksi dinasti Taiyi. Tidak masalah apakah mereka pergi ke kota Skyspring atau kota Kianshan. Setelah beberapa hari terbang, mereka akhirnya sampai di Skyspring City. Sekelompok orang turun, dan perahu roh kembali. Saudara Kulong, masih ada yang harus kami lakukan, jadi kami tidak akan mengganggumu. Xiao Kuang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Sekte Hong di kota Kianshan. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Oke, saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu. Lin Suan juga tersenyum. Kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal. Gadis berbaju merah, Xiao Ling Er, sangat enggan. Dia melambaikan tangannya. Saudara Long, Anda harus datang dan mengunjungi kami. Setelah Xiao Kuang dan yang lainnya pergi, Murong King Cheng berkata sambil tersenyum. Gadis kecil itu sepertinya menyukaimu. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak akan berani mengakuinya. Apakah begitu? Anda cukup populer di kalangan wanita? Bukan. Saat saya tidak ada, apakah Anda melakukan sesuatu yang tidak jujur? Murong King Cheng berkedip dan bertanya. Lin Suan berkeringat dingin dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kemana kita harus pergi? Ayo pergi ke kota Tianxing. Saya memiliki kakak perempuan di sana. Kita bisa mencarinya. Kakak perempuan. Oke. Lin Suan mengangguk. Kata Murong King Cheng. Ayo naik perahu roh di kota. Bagaimanapun juga, dinasti Sembilan Li tidak begitu aman. Jika kita bertemu sekelompok binatang iblis, itu akan merepotkan. Tidak apa-apa juga. Naik perahu roh bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Keduanya memasuki kota dan bersiap untuk naik perahu roh ke kota Tianxing. Di sisi lain, di dalam Black Earth, Naga Merah juga memulai interogasi pencarian jiwa. 2247 Di dalam Black Earth, Naga Merah juga mulai mencari jiwanya dan menginterogasinya. Raja Petir disegel dan tergeletak di tanah, tapi matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Sial, siapa kamu? Mengapa Anda membantu manusia? Raja Petir berbicara dalam bahasa manusia dan meraum dengan ganas. Dia benar-benar tidak mengerti. Pihak lain jelas adalah iblis, dan dia sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang sangat murni. Mengapa dia menangkapnya dan membantu manusia? Ayo, Benhuang tidak bertanya padamu, tapi kamu berani mempertanyakan Benhuang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Benhuang. Sekarang, kamu adalah seorang tahanan. Dengarkan aku dengan patuh, atau aku akan memanggangmu dan memakanmu. Naga Merah memamerkan giginya dan bertanya dengan dingin. Apa tujuan dari gelombang buas ini? Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah ini ada hubungannya dengan sarang 10 ribu naga? Tahukah Anda tentang sarang 10 ribu naga? Jika kamu tahu, cepat beritahu aku. Jika kamu berani menyembunyikannya dan aku mengetahuinya, aku pasti akan memanggangmu. Sarang 10 ribu naga apa? Serangkaian pertanyaan membuat Raja Petir linglung. Naga Merah memang sedang marah. Sial, kamu berani berpura-pura bodoh di depan Benhuang. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Naga Merah membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga. Api mengerikan itu melonjak ke depan dan langsung menyelimuti Raja Petir. Ah! Mengaum! Terbungkus dalam api, Raja Petir mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Dia telah disegel dan tidak dapat menggunakan energi dan kekuatan iblisnya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melawan. Namun, ini bukanlah api biasa, melainkan api naga. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia adalah Raja Iblis dan memiliki fisik yang kuat, dia tidak dapat menahannya sekarang. Oleh karena itu, tak lama kemudian, beberapa bagian tubuhnya menjadi hitam bahkan mengeluarkan bau daging panggang. Raja Petir sangat kesakitan hingga dia berteriak dengan gila. Di sisi lain, Naga Merah mendengus dingin dan mengayunkan cakar naganya untuk memadamkan api naga. Lalu, dia bertanya lagi, Aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan apa yang Anda ketahui, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kamu baru saja mencicipi rasa apinya, kan? Itu hanya sedikit. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan sopan. Tunggu sampai saya menggunakan kekuatan penuh saya, dan saya rasa Anda akan matang dengan sangat cepat. Berhenti, berhenti, kataku. Raja Petir menjerit dan meraung. Dia awalnya adalah Raja Iblis, sosok tinggi dan perkasa yang memerintah banyak binatang iblis. Tapi sekarang, di hadapan Naga Merah, dia tidak marah sama sekali. Api pihak lain terlalu mengerikan. Mereka benar-benar bisa memanggangnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, serangan kami terhadap kota memang terorganisir dan terencana. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan sarang 10 ribu naga yang Anda sebutkan. Terlebih lagi, kita tidak tahu apa-apa tentang sarang 10 ribu naga. Hanya saja para ahli klan Yao ingin kita menyerang kota. Dia tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga Merah mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa kamu menyerang? Saya benar-benar tidak tahu. Aku hanyalah Raja Iblis Bintang 7. Meskipun saya cukup kuat, saya tidak memiliki akses ke rahasia inti ras iblis ini. Sial, tidak mengatakan apapun. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Naga Merah mengulurkan cakarnya dan meraih kepala Raja Petir. Burung kecil yang bodoh, karena kamu tidak ingin mengatakan apapun. Jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berbicara, Naga Merah menggunakan teknik rahasia ras naga untuk secara langsung mengumpulkan jiwa pihak lain dan memeriksa informasinya. Raja Petir berteriak dan melawan dengan panik. Namun, dia disegel. Selain itu, ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari ras naga. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Maka, tak lama kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Di sisi lain, Naga Merah mengendurkan cakarnya dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Raja Petir benar. Pihak lain benar-benar tidak mengetahuinya, dan tidak ada informasi tentang sarang 10 ribu naga di benaknya. Namun, ada beberapa informasi di benak pihak lain yang membuat Naga Merah sangat curiga. Pertama, binatang iblis ini menyerang kota untuk menghancurkan susunan super teleportasi. Binatang iblis ini bahkan ingin menghancurkan pembuluh darah naga di tanah. Ini terlalu mencurigakan. Mungkinkah binatang iblis ini ingin menggulingkan dinasti Sembilan Li? Naga Merah tidak tahu, tapi dia merasa dengan kekuatan binatang iblis ini, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Mungkinkah pihak lain punya sesuatu untuk diandalkan? Dalam ingatan Raja Petir, nampaknya para petinggi binatang iblis telah memberikan perintah untuk menyambut sesuatu. Dikatakan bahwa begitu hal-hal itu muncul, binatang iblis akan kembali memerintah negeri ini dan menjadi penguasa benua ini. Berita ini membuat ekspresi Naga Merah menjadi semakin serius. Kita harus tahu bahwa umat manusia sekarang makmur. Lima benua di dunia roh sejati semuanya dikuasai oleh manusia. Meskipun binatang iblis juga kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia sama sekali. Hanya di laut dalam dan hutan mereka bisa memamerkan kekuatan mereka. Di depan tanah suci dan dinasti ini, mereka tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali. Tapi sekarang, binatang iblis ini ingin menguasai negeri ini. Apa yang mereka punya? Juga, apa yang mereka tunggu? Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sebesar itu? Setelah memikirkannya, Naga Merah merasa bahwa hanya sarang 10 ribu naga yang memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, gelombang binatang iblis benar-benar ada hubungannya dengan sarang 10 ribu naga. Namun, Raja Petir tidak tahu banyak, jadi dia hanya bisa mendapatkan informasi ini. F.Asterisk, sungguh sampah. Kalau begitu, aku akan memanggangmu. Naga Merah sangat marah. Burung bodoh ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Memikirkan hal ini, dia memuntahkan api naga yang memenuhi langit dan memanggang Raja Petir. Di sisi lain, Lin Xuan dan Murong Qingcheng memasuki kota Skyspring. Mereka datang ke kota, duduk di Aula Utama Lin Zhou, membayar ongkos, dan bersiap menunggu. Pada saat ini, banyak penggarap di Aula Utama sedang duduk di sana, menunggu dengan tenang. Mereka semua naik perahu roh. Karena gelombang binatang iblis yang sering terjadi baru-baru ini, para pembudidaya ini lebih berhati-hati dan umumnya tidak berani bertindak sendiri. Lin Xuan dan Murong Qingcheng menemukan tempat duduk dan duduk menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Naga Merah mengirimkan transmisi suara. Nak, aku telah menerima kabar. Bagaimana kabarnya? Apakah ini ada hubungannya? Lin Xuan bertanya. Kemudian, Naga Merah memberitahunya informasi yang dia ketahui. Setelah Lin Xuan dan Murong Qingcheng mendengar ini, mata mereka berkedip. Kalau begitu, itu sangat berhubungan. Memang benar, Murong Qingcheng juga mengangguk. Dia datang ke dinasti Sembilan Li kali ini untuk menyelidiki sarang sepuluh ribu naga. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk sekarang. Namun, Raja Petir tidak tahu banyak. Sepertinya jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus menangkap Raja Iblis Bintang Delapan dan bertanya. Murong Qingcheng mengerutkan kening dan menghela nafas. Raja Iblis Bintang Delapan setara dengan sosok perkasa yang tiada taranya. Terlebih lagi, Raja Iblis semacam ini benar-benar menakutkan. Mereka mengendalikan binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menangkap Raja Iblis seperti itu. Karena mereka berhubungan dan binatang Iblis menyerang kota, sepertinya mereka juga mengambil tindakan. Kami akan menunggu waktu yang tepat. Jika saatnya tiba, kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Ya, ayo kita pergi ke keluarga Zhao dulu dan minta bantuan kakak seniorku. Mungkin mereka tahu sesuatu. 2248 Mem, ayo kita pergi ke keluarga Zhao dulu dan minta bantuan kakak seniorku. Mungkin mereka tahu sesuatu. Kata Murong Qingcheng. Keduanya berbicara dengan lembut dan terus menunggu. Di sisi lain. Kota Awan Putih. Di kota, formasi super teleportasi berkedip dan sekelompok ahli keluar. Orang di depan mengenakan baju besi dan memiliki ekspresi dingin. Itu adalah Jenderal Xuanying. Semakin banyak seniman bela diri muncul di belakangnya. Umum. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju hitam berjalan mendekat dan berlutut dengan satu kaki. Bagaimana itu? Apakah ada berita dari kota Wanrun? Gerombolan binatang buas telah mundur dan kota Wanrun tidak lagi disegel. Kami menerima kabar bahwa sebelum kota itu disegel, formasi super teleportasi di sana memang diaktifkan dan dua sosok diteleportasi keluar. Itu berasal dari kediaman Jenderal kami. Kemudian, setelah kota itu disegel, formasi super teleportasi dihancurkan karena suatu alasan. Itu belum diperbaiki. Itu berasal dari kediaman Jenderal kita. Mendengar ini, mata Jenderal Xuanying menjadi dingin dan dia mencibir. Tidak perlu berpikir, itu pasti anak itu. Jenderal Xuanying merasa lega karena dia akhirnya menemukan jejak pihak lain. Apalagi waktu antara kedua pihak tidak terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa pihak lain tidak mungkin melangkah jauh. Itu terjadi di daerah sekitar. Teman-teman, berpencar dan cari. Telusuri semua kota di wilayah Awan Putih, wilayah Wanrun, dan wilayah Kianshan. Setelah Anda menemukan jejak pihak lain, jangan bertindak gegabuh. Kirimi saya pesan segera. Ya. Jawab seniman bela diri di bawahnya. Jenderal Xuanying berkata lagi. Oh benar, saya ingat neraka memiliki benteng di dinasti Sembilan Li. Kirim seseorang untuk menyewa beberapa pembunuh untuk membunuh anak itu. Tidak peduli berapa biayanya, Anda harus mempekerjakan mereka. Ya, saya akan segera melakukannya. Seniman bela diri yang setengah berlutut di tanah buru-buru menjawab. Kemudian, Jenderal Xuanying melambaikan tangannya dan semua orang di sekitarnya mulai bergerak. Setelah orang-orang ini pergi, Jenderal Xuanying mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Dia tidak percaya pihak lain bisa melarikan diri kali ini. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan pihak lain, neraka pasti dapat menemukannya. Neraka. Itu adalah organisasi pembunuh yang sangat menakutkan. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno dan sangat menakutkan. Tak satupun dari target yang mereka bidik dapat bertahan. Jenderal Xuanying sangat lega dengan adanya mereka. Di sisi lain, kota Skyspring. Lin Xuan dan Murong King Cheng masih menunggu dengan tenang. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu dupa lagi sebelum bisa selesai. Saat ini, sekelompok orang lain masuk dari luar aulah. Di depan ada seorang pria muda mengenakan jubah bersulam. Saat jubahnya sedikit bergoyang, tanda berkedip di atasnya. Jelas sekali, itu adalah harta karun. Ada Leontin Giok setengah bulan di pinggangnya yang juga bersinar dengan kilau serupa. Ada tiga cincin indah di jari-jarinya dan sebuah kalung di lehernya. Setiap barang adalah harta yang berharga. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, pemuda ini memancarkan aura yang luar biasa. Dari kelihatannya, dia adalah tuan muda dari suatu keluarga besar. Namun, pemuda ini sangat sombong. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah dia tidak menatap siapapun. Begitu dia masuk, dia mengamati sekelilingnya dan mendengus dingin. Di kiri dan kanannya ada dua wanita cantik. Mereka tampak cantik dan memiliki sosok yang bagus. Mereka mengenakan gaun muslin berwarna merah muda. Namun, keduanya memakai riasan tipis dan tebal, membuat mereka terlihat seperti peri. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya bersandar pada pemuda sombong itu. Tangan besar pemuda arogan itu juga terus bergerak. Di belakang mereka, ada tiga pria parubaya berjubah hitam. Mereka tanpa ekspresi, tapi mata mereka tajam. Mereka mungkin adalah penjaga yang melindungi pemuda sombong di depan mereka. Melihat orang-orang masuk, Lin Suan melirik mereka dan mengabaikan mereka. Murong King Cheng bahkan tidak melihat mereka. Para pembudidaya lainnya juga meliriknya sebelum menarik pandangan mereka dan tidak lagi memperhatikan. Setelah tuan muda yang sombong itu masuk, dia mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mengambil dua langkah ke depan dan berhenti di depan seorang pria parubaya. Dia berkata dengan dingin, Pergilah. Saya ingin posisi ini. Apa? Mendengar itu, orang-orang itu menoleh lagi dan menoleh. Mereka semua sangat terkejut. Pria parubaya yang ditegur pun membuka matanya. Matanya dipenuhi amarah. Apa maksudmu, enyah? Kamu sudah keterlaluan. Dia mendengus dingin, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Berdengung. Aura itu langsung memenuhi sekeliling. Jelas sekali bahwa dia juga seorang raja yang menakutkan. Namun, pemuda sombong itu mencibir dengan nada menghina. Dia tidak bergerak, juga tidak menghindar. Dia terus memeluk kedua wanita cantik itu dan berdiri di depan mereka. Namun, Leontin dan Kalung Giok di tubuhnya bersinar terang. Membentuk layar cahaya yang menyelimuti dirinya. Aura menakutkan itu telah terisolasi sepenuhnya. Harta Dharma yang mengerikan. Semua orang terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, Leontin dan Kalung Giok adalah harta Dharma pertahanan. Seseorang yang bisa membawa dua harta karun itu pasti memiliki identitas yang luar biasa. Namun, pria parubaya itu sangat marah. Lalu bagaimana jika dia memiliki identitas yang luar biasa? Dia pernah ditegur di depan umum dan diminta tersesat. Tidak ada yang bisa mentolerir hal itu. Sebagai seorang raja, bagaimana dia bisa mentolerir hal itu? Pemuda sombong itu memandang pria parubaya itu dan mencibir dengan nada menghina. Apa? Anda ingin melawan saya? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, usir dia keluar. Di belakangnya, tiga pria berpakaian hitam tanpa ekspresi berjalan ke depan. Masing-masing memancarkan aura dingin. Mereka juga adalah raja. Begitu mereka bertiga muncul, mereka mengepung pria parubaya yang duduk di sana. Berengsek. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Tak satu pun dari ketiga orang itu yang lebih lemah darinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa melawan mereka bertiga secara bersamaan. Seperti yang diharapkan, dia diusir pada saat berikutnya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Penghinaan. Itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Ekspresi orang-orang di sekitar juga berubah. Mereka tidak menyangka pemuda itu begitu sombong hingga mengusir pria parubaya itu. Ketika mereka memikirkan hal itu, ekspresi mereka menjadi serius. Itu karena pemuda itu benar-benar tidak masuk akal. Jika dia mengincar mereka di masa depan, mereka tidak akan bisa melawan. Lin Sian dan Murong King Cheng juga mengerutkan kening, tetapi keduanya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Raja yang terlempar ke tanah meraung marah. Brengsek. Aku akan bertarung denganmu. Matanya merah, dan energi di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan. Dia ingin bertarung dengan hidupnya. Namun, pada saat itu, pemuda sombong itu berbalik dan mencibir. Bertarung denganku. Dengan apa kamu harus melawanku? Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan Leontine Giok di pinggangnya. Leontine Giok merah berbentuk setengah bulan berkedip-kedip dengan cahaya, dan ada kata-kata yang terukir di atasnya. Bulan merah. Klan bulan merah. Ketika dia melihat Leontine Giok itu, pria parubaya itu benar-benar terpana. Dia tertegun di udara dan tidak berani menyerang lagi. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kilat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pria parubaya itu pergi? 2.249 Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pria parubaya itu pergi? Seharusnya tidak demikian. Menilai dari ekspresi marahnya, dia seharusnya berusaha sekuat tenaga. Bahkan ada beberapa orang yang memutuskan untuk membantu. Mereka tidak tahan dengan pemuda sombong itu. Namun, mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Itu di luar dugaan mereka. Mungkinkah pemuda tersebut memiliki latar belakang khusus? Setelah mengusir pria parubaya itu, pemuda sombong itu duduk. Dua wanita cantik di sebelahnya duduk di pangkuannya. Ketiga pria berbaju hitam berdiri di belakangnya. Pemuda arogan itu duduk dan menyipitkan matanya puas. Kedua wanita cantik yang menggoda itu mengeluarkan buah roh dan anggur roh dari cincin penyimpanan mereka dan memberikannya kepada pemuda sombong itu. Sudut-sudut orang di sekitar mereka bergerak-gerak. Mereka terdiam. Pemuda itu tidak hanya sombong, tapi dia juga tahu cara bersenang-senang. Wanita cantik dalam pelukanku, arak anggur, dan buah roh. Itu adalah perlakuan yang tidak dimiliki orang lain. Pemuda sombong itu melihat sekeliling lagi sambil bersenang-senang. Ketika dia melihat murong kinceng, ekspresinya membeku, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Betapa cantiknya, dia memang kecantikan yang tiada taranya. Melihat punggungnya saja sudah cukup untuk membangkitkan imajinasi seseorang. Pemuda sombong itu sangat bersemangat. Memang benar, dari tempatnya berdiri, dia hanya bisa melihat punggung murong kinceng. Meski begitu, dia tetap bersemangat, dan darahnya mengucur. Dua wanita cantik di sebelahnya dianggap sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan murong kinceng, punggung murong kinceng sudah cukup untuk membunuh mereka. Hal itu membuat hati pemuda sombong itu gatel. Dua wanita cantik di sebelahnya juga melihatnya. Namun, mereka sama sekali tidak iri. Sebaliknya, mata mereka menjadi semakin menawan. Itu karena mereka sangat pintar. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh merasa tidak puas dengan tuan muda di depan mereka. Jika tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Benar saja, saat berikutnya, pemuda sombong itu berdiri dan berjalan ke depan. Kedua wanita cantik itu mengikuti di sampingnya. Ketiga pengawal di belakang mereka juga bergerak bersama. Segera, pemuda sombong itu tiba di samping murong kinceng. Ketika dia melihat profil samping murong kinceng, dia berseru kaget. Sayangnya, murong kinceng mengenakan cadar di wajahnya. Hanya matanya yang indah yang bisa dilihat. Dia tidak bisa melihat hal lain sama sekali. Namun, ini sudah cukup. Berdasarkan hal ini saja, dia yakin bahwa ini pastilah keindahan yang tiada taranya. Jika dia melihat wanita cantik, dia pasti tidak akan melewatkannya. Di sampingnya, Lin Xuan mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Orang ini sebenarnya berani bersikap kurang ajar. Mungkinkah mereka ingin memburunya? Ketika dia memikirkan hal ini, matanya menjadi dingin dan ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Tidak peduli siapa pihak lainnya, jika mereka berani memburunya, hanya kematian yang menunggu mereka. Murong kinceng juga sedikit mengernyit. Namun, pada saat ini, batas waktu dupa telah habis, dan wadah roh mulai bergerak. Semua orang berdiri dan bersiap untuk menaiki kapal roh. Murong kinceng berkata dengan lembut, Saudara Xuan, ayo pergi. Oke. Lin Xuan berdiri dan meraih tangan kecil murong kinceng, dan mereka berdua berjalan maju. Pemuda jangkung itu menyipitkan matanya. Beraninya kamu mengabaikanku. Kepribadian yang luar biasa. Menarik. Hanya dengan begitu akan ada tantangan. Melihat punggung murong di, pemuda sombong itu mencibir. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok orang juga berjalan ke depan. Segera, Lin Xuan dan murong kinceng menaiki kapal roh. Keduanya telah membeli kursi terbaik. Kursi-kursinya terbuat dari kulit binatang iblis berkualitas tinggi, dan sangat lembut. Ada meja di sebelah mereka, dan ada buah roh dan teh roh yang sangat lesat di atasnya. Murong kinceng memilih untuk duduk di dekat jendela, lalu menutup matanya sedikit. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Lin Xuan, dan lengannya melingkari lengan Lin Xuan. Dia siap untuk istirahat sebentar. Lin Xuan tidak tidur, dia juga sedikit bosan, dan tidak cocok baginya untuk berkultivasi sekarang. Untungnya, kapal roh itu sangat nyaman. Ada beberapa buku di atas meja, dan semuanya tentang hal-hal aneh. Ada juga beberapa buku yang memperkenalkan geografi dan sejarah Kekaisaran Sembilan Li. Lin Xuan bosan, jadi dia mengambil buku itu dan membacanya. Seniman bela diri masih masuk, jadi wadah roh belum lepas landas. Saat ini, pemuda arogan dari sebelumnya juga berjalan menuju area VIP. Jelas sekali mereka telah membeli kursi terbaik. Ketika pemuda sombong itu melihat murong kinceng, bibirnya kembali tersenyum. Dia berjalan dengan anak buahnya di belakangnya. Cantik, aku menyadari bahwa kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Kata pemuda sombong itu. Sepanjang seluruh proses, matanya tertuju pada murong kinceng, dan dia tidak melihat ke arah Lin Xuan sama sekali. Seolah-olah Lin Xuan tidak ada. Mendengar suara ini, murong kinceng membuka matanya, menatap ke arah lain, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu mencariku? Saya Ciyueke, Tuan Muda Klan Ciyueke. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenalku. Kami sudah bertemu dua kali, jadi kami dianggap kenalan. Peri, apakah kamu akan pergi ke Stellarsky City? Bagus, aku juga ikut. Kenapa kita tidak pergi bersama? Dengan klan Ciyueke saya yang membukakan jalan bagi Anda, saya jamin perjalanan Anda akan lancar. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda bisa melakukannya. Ciyueke mengangkat dagunya dengan percaya diri. Oh, kamu sudah selesai. Lalu kamu bisa pergi, kata murong kinceng dingin. Dia tidak tertarik apakah pihak lain itu adalah Tuan Muda atau bukan. Melihat sikap pihak lain, ekspresi Ciyueke menegang, dan wajahnya menjadi gelap. Tidak ada yang berani menolak keindahan yang dia lihat. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang pernah lolos dari genggamannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia akan menikmatinya saat dia memegangnya. Namun, pada saat ini, Lin Suan berbicara. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, pergilah. Istriku ingin tidur dan tidak punya waktu untukmu. Apa? Istri. Mendengar ini, Ciyueke tercengang. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia mengalihkan pandangannya ke Lin Suan. Apakah tamu? Katakan lagi. Dia berkata dengan gigi terkatuk. Kenapa? Kamu tuli. Apakah kamu tidak mendengarku? Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya orang ini tidak hanya sombong, tapi telingannya juga buruk. Lancang. Beraninya kamu. Tampar dia. Ketiga penjaga di belakangnya berteriak dengan dingin. Beraninya seseorang berbicara kepada Tuan Muda kita dengan cara seperti itu. Dia istrimu. Lelucon yang luar biasa. Peri ini adalah yang terbaik di dunia. Bagaimana kamu bisa layak untuknya? Kamu gigolo? Kamu pasti menjadi tameng peri ini. Aku tahu peri itu suka diam dan tidak suka diganggu, jadi dia akan menggunakanmu sebagai tameng. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu jelas tidak layak untuknya. Satu-satunya yang layak untuknya adalah aku. Konyol. Lin Suan mencibir, lalu berbalik dan mencium pipi murong kinceng. Lalu, dia berkata, Bagaimana? Bisakah kamu membuktikan bahwa dia adalah istriku sekarang? Baiklah, pergilah kalau tidak ada apa-apa lagi. Kamu menghalangi sinar matahariku. Melihat ini, Ciyueke tercengang. 2250. Apa? Keduanya benar-benar pasangan. Dia sangat marah sampai seluruh tubuhnya berasap. Sial, peri yang begitu baik itu sebenarnya telah diambil. Dia tidak bisa menerima ini. Apalagi sikap pihak lain begitu sombong. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Siapa dia? Dia adalah tuan muda dari keluarga Bulan Merah. Keluarga Bulan Merah adalah keluarga besar di domain Kianshan. Biasanya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Tapi sekarang, anak nakal berani memarahinya. Melawan dia. Dia benar-benar mendekati kematian. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Karena sebelumnya di Aula Utama, Bulan Merah ke ini sudah menunjukkan sikap yang sangat arogan. Dia mengusir seorang raja di depan umum. Hal ini menyebabkan semua orang ketakutan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, ada yang berani menantangnya. Mungkinkah dia gila? Atau ada yang salah dengan kepalanya? Mereka tidak tahu, tapi mereka tahu pihak lain tidak akan beruntung. Benar saja, di saat berikutnya, wajah Red Moon kemuram saat dia mencibir. Teman-teman, usir anak ini untukku. Dia benar-benar marah. Jadi bagaimana jika pihak lainnya adalah pasangan? Setelah membunuh anak ini, periklas tertinggi di depannya akan menjadi miliknya. Ya, Tuan Muda. Di belakangnya, tiga penjaga, satu penjaga parubaya, keluar. Ekspresinya sangat dingin. Dia memiliki hidung bengkok dan wajah dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu menyebabkan udara membeku. Ini adalah Raja Bintang V, dan dia sangat kuat. Kita harus tahu bahwa meskipun jalan tengah sangat luas dan terdapat banyak pusat kekuatan, masih sangat sedikit yang bisa menjadi tokoh perkasa. Bahkan ada lebih sedikit lagi sosok perkasa yang tiada taranya. Kebanyakan orang masih menjadi raja, dan Raja Bintang V sudah dianggap ahli. Untuk dapat memiliki Raja Bintang V sebagai penjaga, identitas dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Ketika Raja Bintang V ini keluar, dia memandang linsuan dan mencibir. Nak, kamu benar-benar berani melawan Tuan Mudaku. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Keluar dari sini dengan patuh. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Telapak tangan itu mekar dengan cahaya, membentuk telapak cahaya yang menyelimuti linsuan. Sepertinya dia ingin mengusir linsuan. Melihat pemandangan ini, warga sekitar berseru. Benar saja, pihak lain mengambil tindakan. Sepertinya anak ini kurang beruntung. Telapak tangan biru itu menamparkan dengan kekuatan yang tajam. Serangan telapak tangan ini mampu mengubah tubuh Raja menjadi pasta daging. Jelas sekali bahwa orang-orang dari klan Bulan Merah ini mempunyai niat untuk membunuh. Seru orang-orang di kejauhan. Wajah linsuan menjadi gelap, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Dengan lambayan tangannya, cahaya tajam padam. Telapak tangan biru langsung hancur. Retak-retak. Saat berikutnya, teriakan terdengar. Raja Bintang V itu berteriak dengan gila. Wajahnya berubah, dan keringat menetes di wajahnya. Itu karena telapak tangannya langsung patah. Bocah terkutuk. Beraninya kamu menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Orang itu meraung dengan ganas dan mengulurkan tangan kirinya. Petir biru mengembun di telapak tangannya. Linsuan dengan dingin mendengus. Coba bergerak lagi. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Weng! Merasakan tatapan menakutkan ini, pria berpakaian hitam itu gemetar. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Tubuhnya mulai bergetar entah kenapa. Ancaman seperti kematian muncul dari hatinya. Oleh karena itu, serangan telapak tangan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Sialan! Apa yang terjadi? Bagaimana tatapan anak nakal ini bisa begitu menakutkan? Raja Bintang 5 ini merasakan hawa dingin di hatinya. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Adapun yang lainnya, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Raja Bintang 5 itu benar-benar terluka. Surga! Mereka tidak sedang bermimpi, bukan? Mereka semua tercengang. Wajah Ciyueke muram dan sangat jelek. Ia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ketiga bawahannya semuanya adalah Raja Bintang 5. Mereka sangat kuat. Biasanya kalau berhadapan dengan orang seperti menamparkan lalat. Namun kini, dia justru gagal. Tak hanya itu, bawahannya juga mengalami luka-luka. Siapa sebenarnya bocah ini? Mungkinkah dia ahlinya? Raja Ciyueke, mata lin suan berkedip. Beraninya kamu menyakiti bangsaku. Anda sedang mendekati kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Wajah Ciyueke muram, dia melambaikan tangannya, dan dua penjaga lainnya juga berjalan. Mata kedua penjaga ini dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka bahkan menghunus pedang dan pedang mereka. Mereka juga telah melihat situasi sebelumnya. Salah satu rekan mereka terluka secara misterius. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Oleh karena itu, mereka tidak mau gegabuh sama sekali dan bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Melihat pertempuran akan segera terjadi, seorang pelayan wanita berjalan dari belakang. Di belakangnya ada sekelompok penjaga. Orang-orang ini adalah penegah hukum yang menjaga keamanan dan stabilitas prahuroh. Mereka berkata dengan dingin, tidak ada pertempuran yang diperbolehkan di prahuroh. Ini adalah aturannya. Aturan ini ditetapkan oleh dinasti. Melanggar aturan berarti merugikan seluruh dinasti. Suara dingin terdengar. Mendengar ini, dua penjaga lainnya tidak menyerang. Sebaliknya, mereka menoleh untuk melihat Ciyueke. Wajah Ciyueke muram saat dia mendengus dingin. Bocah, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Tapi tunggu. Saat kita sampai di Stellarsky City, aku akan berurusan denganmu. Dia mendengus dingin dan pergi bersama sekelompok orang. Meski dia tidak bisa bergerak sekarang, itu tidak masalah. Keduanya terbang ke Stellarsky City. Dan keluarga Ciyueke mereka adalah keluarga besar di wilayah Kianshan. Benar-benar menakutkan. Ketika pihak lain mendarat, dia akan memberitahu mereka konsekuensi melawannya. Melihat orang-orang dari keluarga Ciyueke telah pergi, para penjaga di perahu roh diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Baiklah, lalatnya sudah pergi. Beristirahatlah dengan tenang untuk sementara waktu. Lin Suan berbalik dan menatap Murong King Cheng dengan senyum lembut. Murong King Cheng menganggup dan meringkuk kepelukan Lin Suan lagi. Dia tidak tidur. Sebaliknya, matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit. Dia berbisik, Kamu bajingan, kamu bilang siapa aku ini padamu. Tentu saja kamu adalah istriku. Lin Suan berbisik ke telinga pria itu. Kamu milikku selama sisa hidupmu. Jika ada yang berani punya ide tentangmu, aku pasti akan melumpuhkannya. Ya. Hati Murong King Cheng menghangat saat mendengar itu. Pada saat ini, Lin Suan berkata lagi, King Cheng, aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu adalah reinkarnasi dari peribunga. Tubuhmu terlalu harum. Dasar bajingan, kapan kamu belajar menjadi begitu fasih? Murong King Cheng tersipu dan dengan lembut mencubit Lin Suan. Lalu dia berkata, Aku akan mengabaikanmu. Mereka berdua menggoda di sini. Ketika Ciyueke melihat pemandangan ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. F-Asterisk cek, dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh bocah ini. Dan dia akan merebut keindahan itu. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali.